Di tengah ramainya boneka arwah atau spirit doll di kalangan figur publik, seorang perempuan di Cimahi, Jawa Barat mengkoleksi ratusan boneka mirip bayi dan balita. Boneka dari berbagai negara dan diantaranya memiliki akte kelahiran ini, dibeli dengan harga fantastis hingga puluhan juta rupiah. Inilah koleksi boneka milik Sandra, seorang ibu rumah tangga di Cimahi, Jawa Barat. Ia mengumpulkan ratusan boneka ini sejak tahun 2000-an. Koleksinya pun tidak main-main dan berasal dari berbagai negara, seperti Amerika, Australia, Jepang, hingga Eropa. Bahkan untuk beberapa boneka, memiliki sertifikat layaknya akte kelahiran pada manusia. Seperti boneka bernama Chloe ini, yang diproduksi pada 28 April 2015 di Australia dengan berat 2,3 kg. Harga setiap boneka pun bervariasi, mulai dari kisaran 3 juta hingga 10 juta rupiah per boneka. Belum lagi dengan aksesoris tambahan seperti sepatu atau baju khusus yang membutuhkan budget ratusan ribu rupiah per bulan. Meski begitu, Sandra mengaku terhibur dan dapat melepas penat dengan mengoleksi ratusan boneka bernama Reborn Doll ini. Itu sih tergantung kembali kepada orang yang mengadopsinya, tujuannya dia mengadopsi boneka itu untuk apa. Tapi kalau saya, untuk hiburan. Karena pada awalnya boneka ini, yang kita sebut ribu rupiah ini, itu dipakai untuk terapi orang-orang depresi. Berbicara soal koleksi boneka, ada sebuah fenomena unik di kalangan selebriti tanah air seperti Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Soima. Mereka mengadopsi boneka arwah atau spirit doll. Di zaman dahulu, spirit doll digunakan untuk hal-hal berbau spiritual. Namun saat ini, spirit doll yang populer adalah boneka yang menyerupai bayi dan dirawat seperti manusia. Tidak hanya sekedar diajak bermain, boneka-boneka ini dibelikan baju dan aksesoris hingga tidur di keranjang bayi. Artisipan Gunawan bahkan tidak tanggung-tanggung kenyawa jasad fotografi bayi semilai puluhan juta rupiah untuk mengabdikan boneka miliknya ini. Harga dari spirit doll atau boneka arwah juga tergolong fantastis. Perdasarkan penelusuran CNN Indonesia.com di situs penjualan online, harganya berkisar mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Dalam wawancara kepada CNN Indonesia.com, Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi UI, Rosemini menyebut bahwa tidak ada yang salah dengan memainkan boneka arwah yang menyerupai seorang bayi. Selama masih bisa membedakan realitas dan halusinasi bahwa boneka arwah yang dimiliki adalah benda mati. Tim Liputan CNN Indonesia